I want to ask me something I want to ask you something Have fun Hi Oke Apa kabar semuanya Halo Selamat bergabung Gue baru balik dari Berkunjung ke kapal Greenpeace Rainbow Warrior Di pelabuhan penumpang Nusantara Tanjung Priuk Perjalanan ke sana Supaya teman-teman tahu Macetnya ya Tapi yang paling chaos adalah Ketika macet sudah masuk ke kawasan pelabuhan Karena sudah banyak Kalau weekend kan banyak kontener-kontener Yang dalam perjalanan Supaya ketika hari kerja Hari Senin mereka sudah sampai di tujuan Jadi disitulah PR-nya So Apa kabar semuanya Lagi dimana Saya baru pulang Baru nyampe rumah Men Gue dekil banget Bodo amat lah ya Jadi Aku mau cerita sedikit Soal Tadi melipir ke kapal Rainbow Warrior 3 Di Tanjung Priuk Sebelumnya sedikit cerita Lima tahun yang lalu Sekitar bulan Mei Ya bulan Mei Gue lupa tanggalnya Tahun 2013 Saya dapat kesempatan Untuk ikut berlayar Dengan kapal Rainbow Warrior 3 Dari Jayapura Ke Manakwari Gue lupa berapa harinya Tapi yang jelas Hari terakhir gue baper gitu Gak mau turun Kawasan yang waktu itu gue datengin Teluk Shandrawasi Kawasan Raja Ampat Terus begitu gue disembark Keluar dari kapal Di Manakwari Tujuan utama kami Pada waktu itu Adalah untuk kampanye Kelautan Bareng Greenpeace Indonesia Dan juga Safe Sharks Indonesia Aku nih ada follow belum At itong underscore hue Kali ini Ketika gue kesana Yang pertama gue liat adalah Selain macet yang ada Dan 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 itu Langsung deh kapal Rainbow Warrior nya Yang memiliki Lima layar Ada clean Clear energy Clean air Gue lupa gitu Ntar aja deh Fotonya belum gue Ini masih di kamera Mulai lumayan rame Barusan tadi tuh ada Nobar Film dokumenter gitu Kucing gue ngeyong-nyong Bentar ya Mochi Mochi Tunggu sampe dimana ngomongnya Oh iya Anyway Nonton bareng Film dokumenter Lalu dilanjutkan dengan pertunjukan Dari Nafi Kula Band Bali Sebenernya yang mau gue incer adalah Pertama gue pengen liat lagi Kamar gue Jaman dulu Waktu gue stay disana Waktu itu gue ngajak Nila Tanzil Nila tuh susah banget Disuruh beberes sama di dapur Dia gak suka masak Jadi gue mulai kebagian Terus melihat-lihat Apakah ada kru yang gue kenal Sampai di Bali Kaptennya adalah seorang perempuan Namanya Hattie Dia dari Eropa Cuma aku lupa Negaranya Negara mana Lalu dari Bali Digantilah Kaptennya dengan Kapten Peter Wilcox 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 I don't know Namanya takutnya salah Ngejaknya Beliau ini adalah Bilangnya living legendnya Dari Rainbow Warrior Kalau ada yang sempat baca Postingan gue yang terakhir Tentang Mosaic Rainbow Warrior Yang waktu gue temui Waktu gue berkunjung di Auckland Jadi Rainbow Warrior Rainbow Warrior pertama itu Tenggelam Karena dibom oleh Intel Perancis Pada waktu itu Karena kapal mereka Melakukan aksi protes Terhadap rencana Perancis Untuk mengembangkan Salah satu Teknologi nuklirnya Di New Zealand Mengakibatkan Seorang fotografer Lepas Meninggal dunia Meninggal dunia Dan Kapten Kapten Pete Panggilannya Waktu itu Dia terlempar Keluar Dari Rainbow Warrior Itu kurang lebih Kejadiannya Tahun 1985 Kalau gak salah Bulan Juli Setelah itu Akhirnya kan Ada Negosiasi Dan juga Masuk ke Peradilan internasional Dan Kejadian itu Dinyatakan sebagai Kejadian teroris Nasional Yang terjadi Di New Zealand Kapten Pete Wilcox Dari Bali Kemarin Tadi juga Jakarta Menjadi Kapten Di kapal Rainbow Warrior Dia sebenarnya Menjadi Apa ya Rockstarnya Disitu Jadi gue tadi Datang kesana Pengen ada Kesempatan Untuk sempat Berbicara Cuma Seperti Beliau Lagi sibuk Jadi gue Mencari-cari Yaudah Gue Ketemu Temen-temen Aja Terus Sambil Menengok-tengok Lagi Lokasi Yang lain Perjalanan Mereka Sudah Dua Setengah Bulan Berlayar Habis Ini Dari Jakarta Mereka Melanjutkan Ke Satu Titik Yang Masih Rahasia Katanya Tidak Langkaian Dari Perjalanan Yes Paw Paw Hi Paw Paw Perjalanan Rainbow Warrior Dari Filipin Indonesia Dan juga Thailand Untuk Kampanye Renewable Energy Oke Gue bacain Obrolan Temen-temen Dulu ya What Ya Kenapa Oke Paw Kenapa Mau cerita Apa Maklum Baru ketemu Tadi Ditinggalin Berjam-jam Masih Di Jogja Oh Enggak Ini Sudah Di Jakarta Halo Ardi Halo Halo Anjay Lebih dari Seminggu Kak Penjalanan Iya Tapi kan Nggak Kerasa Di kapal Oke Mbak Panjangin lagi Rambutnya Kan Udah ada Peraturan Kalau nyuruh Gue Panjangin Rambut Berarti Harus Beliin Gue Tiket Ke Papua Hai Mas Lulu Kucing Kampung Ya Iya Belayar Belayar Aja ke Ujung Timur Madura Biar Masyarakat Lebih peduli Malaut Biar Tidak Dibuang Sampah Kelaut Lagi Bisa Aja Tapi Sebenarnya Kan Yang Lebih Penting Adalah Kesadaran Ini Tumbuh Dari Masyarakat Lokal Yang Tidak Tergantung Pada Orang Orang Yang Jauh Karena Yang Orang Orang Kaya Model Saya Bisa Apa Yang Paling Keren Teman Teman Yang Ada Di Lokasi Memang Kalau Perjuangan Untuk Mengutarakan Isu Lingkungan Itu Kan Bukan Sesuatu Yang Mudah Konsistensinya Dibutuhkan Jangan Sampai Kita Mudah Untuk Disuap Oleh Brand Brand Besar Departemen Misalnya Hai Mbak Dini Hai Apriani Hai Cahyani Mbak Rambutnya Kok Dipanjangin Lagi Ini Gue Baru Potong Poni Sendiri Kemarin Ini Rambut Gue Udah Gontrong Jadi Udah Bisa Di Untel Aduh Penting Banget Ngomongin Rambut Mbak Oke Apa Ceritanya Oke Cerita Kapal Itu Nanti Akan Gue Tulis Di I was here Gue Napas Dulu Boleh Jambak Poni Boleh Mas Lulu Eh Mas Lulu Aku Suka Sekali Daster Mu Itu Loh Mas Lulu Ini Doyan Banget Menjambak Aku Kalo Aku Ngatain Dress Dia Sebagai Daster Tapi Sudahlah Aku Kan Mbak 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 Kampring Eh Mas Awang Bosku So So Anyway Yang menarik Baru masuk Tadi Adalah Ada Satu Meja Khusus Untuk Teman Teman Yang Membawa Botol Minuman Dari Plastik Disarankan Untuk Ketika Berkunjung Membawa Tumblr Untuk Membawa Tumblr Sendiri Nanti Disediakan Air mineral Galon Ataupun Jus Untuk Teman Yang Bawa Tumblr Kalau Misalnya Teman Membawa Tempat Minum Plastik Nanti Dititipkan Nanti Bisa Diambil Diambil Lagi Karena Kalau Kita Bicara Disambungin Dengan Isu Yang Ramai Selama Beberapa Tahun Terakhir Ini Kan Salah Satunya Sampah Plastik Itu kan Sampah Yang Paling PR Indonesia Itu Salah Satu Penghasil Sampah Plastik Terbesar Di Dunia Nomor Satu Memang Masih Cina Tapi Kan Indonesia Masuk Jadi Yang Besar Ada Salah Satu Penelitian Ketika Mereka Mengambil Sampah Di Laut Jadi Mereka Menemukan Sebuah Bungkus Sampo Dari Tahun 1980 Tandanya Hampir Lebih Dari Puluhan Tahun Itu Sampah Plastik Tersebut Masih Belum Bisa Terurai Oleh Alam Kalau Saya Pribadi Terus Terang Penggunaan Sampah Plastik Itu Memang Sulit Untuk Penggunaan Plastik Itu Memang Masih Sulit Untuk Dihindari Yang Bisa Kita Lakukan Sama Sama Termasuk Saya Belajar Ini Sebisa Mungkin Mengurangi Kalau Misalnya Tidak Bisa Belum Bisa Mengurangi Ya Digunakan Sebanyak Banyaknya Akibatnya Kalau Saya Paling Gampang Sampah Plastik Di Rumah Dijadikan Mainan Kucing Untel Untel Lumayan Murah Main Kalau Kalau Nggak Kita Bawa Belanjaan Tas Sendiri Kayak Gitu Gak Masalah Kok Ya Pasti Kita Bisa Biar Sedikit Tapi Harusnya Ada Kemauan Ke Solo Lagi Belum Malam Minggu Aku Jadi Nggak Jadi Kelabu Wah Kak Nulis Buku Nggak Belum Nulisnya Boleh Nggak Caption Di Instagram Oke Itu Yang Menarik Kedua Disitu Juga Ada Booth Untuk Anak Anak Buat Main Main Mungkin Karena Mereka Nggak Selalu Excited Untuk Lihat Kapal Apalagi Kapalnya Nggak Sailing Kecuali Kalau Teman Tertarik Untuk Dari Segi Technical Apa Yang Membuat Kapal Rainbow Warrior 3 Ini Sangat Seru Salah Satunya Adanya 5 Buah Layar Yang Kecepatan Maksimal Bisa Mencapai 15 Not Waktu 5 Tahun Lalu Gue Berlayar Ketutuan Angin Lagi Oke Dibuka Lah Layar Selling Gitu Aja Ngebut Juga Disitu Terus Dalam Situ Juga Ada Pengolahan Sampah Untuk Apa Pusuk Dekomposisi Terus Daur Ulang Air Laut Untuk Jadikan Air Minum Dan Juga Daur Ulang Untuk Air 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 Yang Limbah Air Salah Satu Penggunaan Air Yang Harus Digo Sepadai Waktu Gue Tinggal Di Kapal Rainbow Warrior Adalah Untuk Mandi Jadi Di Setiap Kamar Disana Hai Moji Say Hai Disiksa Setiap Kamar Disana Itu Ada Indikator Air Jadi Lo Ketahuan Kalau Misalnya Lo Maka Air Kebanyakan Waktu Itu Gue Sekamar Manila Nila Gayaan Banget Kerama Setiap Malem Akhirnya Gue Yang Diomelin Maaf Nila Aku Membocorkan Rahasiamu Jadi Ada Indikator Airnya Biasanya Kalau Airnya Lo Kebanyakan Lo Dipanggil Sama First Mate First Maitnya Nounnya Bahasa Indonesianya Disana Kalian Kalian Diingatkan Untuk Menggunakan Air Se Efisien Mungkin Salah Satu Lagi Yang Paling Menjadi Bagian Kapal Rainbow Warrior 3 Adalah Walaupun Gue Bukan Apa Ya Secara Organisasi Bukan Di Greenpeace Cuma Tamu Tapi Begitu Masuk Dalam Kapal Rainbow Warrior 3 Kita Ada Bagian Dari Crew Jadi Ada Regulasi Peraturan Yang Harus Kita Punyi Dan Juga Ada Kewajiban Yang Harus Kita Tepati Salah Satunya Adalah Beberes Yang Paling Gue Ingat Adalah 3 Hari Pertama Gue Selalu Kebagian Ngebersihin Toilet Gue Bingung Kenapa Nama Gue Di Toilet Mulu Gak Taunya Lo Tuh Bisa Nungguin Ketika Daftar Siapa Beberes Apa Itu Ditempel Dan Lo Tulis Nama Lo Karena Gue Gak Tau Akhirnya Gue Pasra Nunggu Selesai Gue Pikir Emang Dibagi Itu Aja Ternyata Lo Bisa Mesen Akhirnya Hari Keempat Gue Milih Untuk Nggak Ngebersihin Toilet Lagi Cuma Nyapu Ngepel Ngebersihin Meja Dan Seperti Biasa Bertugas Di Gelly Atau Gelly Itu Nama Dapur Yang Ada Di Kapal Karena Gue Suka Masak Ya Seperti Itu Saab Lagi Yang Ngangin Kalau Sore Sore Pada Suka Olahraga Kami Perempuan Perempuan Pada Waktu Itu Para Pemalas Yang Kerjanya Ngemilin Kukis Nongkrong Di Pojokan Kapal Nonton Cawa Cawa Itu Pada Olahraga Oh Ya Peran Laki Laki Dan Perempuan Ini Menarik Kita Kan Sering Bicara Soal Ketika Wah Perempuan Gak Bisa Ini Atau Laki Laki Gak Bisa Itu Dan Lain Sebagainya Di Sana Itu Banyak Teman Teman Feminist Di Sana Tapi Feminist Itu Bukan Berarti Harus Salah Perempuan Para Laki Pun Merasa Mereka Pun Bagian Dari Feminist Salah Satunya Adalah Isu Gender Itu Tidak Menjadi Isu Yang Terlalu Tabung Selam Ditanya Kamu Sanggup Tanpa Mempertimbangkan Apakah Gue Perempuan Atau Laki Laki Cuma Tanya Aja Dulu Gue Sanggup Gue Sanggup Oke Yaudah Selama Gue Belang Iya Itu Bukan Masalah Disanapun Pada Waktu Disana Dan Juga Tadi Berkunjung Banyak Sekali Kru Teknis Ahli Listrik Yang Memang Perempuan Laki-laki pun Kokinya Juga Cowok Jadi Ya Gak Masalah Pada Dasarnya Ketika Mereka Memiliki Keterampilan Tersebut Menyanggupi Kewajiban Dan tugas Yang diserahkan Yaudah Jalanin Aja Termasuk Mosrek WC Nasib Saya Oke So Pertanyaan Terima Kasih Ana Kesolo Insya Allah Hai Hai Ayu Halo Selamat Malam Pacar Hal Hai Banjarmasin Hai AGJ Main ke Klaten Lihat Menur Oh siap Siap Mochi Kapan Rinjani lagi Mudah-mudahan Berjodoh ya Segera Laki-laki Gak bisa Hamil Ya gak Bisa Kalau gak Bisa Nanti Kita Ngapain Tapi Ya Udah Masa Hamil Tongga Itu Kan Rejeki Hai Gawing Gimana Ngomong-ngomong Soal Rainbow Warrior Besok adalah hari terakhir Dimana teman-teman Yang masih ingin berkunjung ke Melihat Isi kapal Rainbow Warrior Itu Masih ada Kesempatan Dari jam 9 pagi Kalau salah Sampai jam 2 Siang Persiapkan perjalanan ini Saran gue Naik kereta deh Karena Ampun deh Yang pertama Gue nebeng Sama temen gue Si Astrid Jadi ya Ya udahlah Pasrah-pasrah aja Pipus pulang Gue bareng sama laki Gue naik taksi Karena kami Tidak memiliki mobil Kalau gak naik taksi Ojek Ataupun Berjalan kaki Ya udah PR terbesar Kiset eh Kebayar taksinya Teh gak kepriok Ini baru pulang Dave Apakah kabar Pui Baik Kemalang Insya Allah Doakan saja Ya Udah Itu dulu ya Saya mau beberes Saya belum nyisir dari pagi Rambut tidak berubah Dan sih Makan anak kucing Yang sudah menanti Jadi Abis ini Mau lihat-lihat foto Yang tadi saya buat Oh iya Tadi kan gue bilang Salah satu Niat gue Datang kesana adalah Ketemu sama Captain Pete Captain Pete The Living Legend Yang menjadi Captain di Rainbow Warrior Pertama Yang diledakkan oleh Intra Perancis itu Pas gue mau pulang Pas lagi acara Nobar Terus kan gue ngebayang Captainnya Wah kayak raksasa Ngeri gitu Terus tau-tau Teh-teh-teh Itu tuh Apa gak sih Captainnya disitu Ikutan wonton Jeng-jeng-jeng Yaudah Akhirnya gue ketemu beliau Cengenges-cengenges Bingung mau ngomong apa Hai sayang Say hi Hai sayang Why you say sayang Iya Gak taunya ketemu Oke you're right Gak taunya ketemu lah Jadi kalau misalnya teman-teman Lihat-lihat Nanti aku posting ya Fotonya Captain Pete Seperti apa Karena Mungkin tidak bisa Bicara banyak Dengan keterbatasan Waktu yang dimiliki beliau Tapi sebenarnya Ya kalau saya mah Ya namanya juga Anak Nora Salaman Foto Seneng banget Oke Terima kasih Dwi Kamu juga ya Suka laut Atau gunung Dua-duanya suka Saya mah Bebas Gak harus ada Pantangan Kayak dulu ya Mungkin memilih Wah gue harus gunung Atau wah gue harus laut Tapi I think Kalau maut gue Gue suka Dimanapun Karena perjalanan itu kan Yang penting Ceritanya Syukur-syukur Bisa di gunung Atau di laut Atau di hutan Tetapi gak lagi balikan Saya Sudah menjadi Penduduk Bali Terut Mulai minggu depan Saya pindah Jauh teperiok Ya Jauh banget Tapi Sepadan kok Perjalanannya Besok keperiok lagi Enggak Tak bantu nyapus Dimanakah Saya lagi di Jakarta Minggu depan Balik-balik Oke Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan Saya ngoceh Nanti ditunggu ya Fotonya Kalau Insta live Itu ada di akun At I was here Underscore ID Ada kok di bio Saya Nama akun I was here Jadi Juga nanti Di share ceritanya Di At Akun Safe Sharks Tapi Gue belum sempet Nanti di akun gue juga belum Oke Selamat Ber Hari apa sih sekarang Selamat malam Gue gak tau hari Selamat malam Selamat tanggal 28 malam Apapun harinya Hari ini Eh Sampai jumpa